fitnya, jadi apa sih yang didapat kalau steril itu dilakukan selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya curhat demak, ketemu lagi sama emak di curhat demak sekarang aku lagi nongkram sama ibu Carol ibu Carol dari Let's Adopt mau bahas masalah steril kepiri apa kabar Bu? baik kalem ya beda sama emakmu yang satu ini ibu Carol yang selalu lemah lembut dan mak Maria yang selalu berisik annoying lah bikin handphone kalian ngeheng kalau pas lagi nontonin sebenarnya enggak sih, ini kan hanya jain doang mau tau enggak kenapa beliau ini semangat banget menggalakkan suka teriak-teriak, ayo steril, ayo steril, ayo kepiri, ayo kepiri kita coba tanya kulik dikit sama ibu Carol nah bu, coba bu kenalin ibu dari mana, namanya siapa, sedang berbuat apa oke, ya nama aku Carol, aku dari Let's Adopt Indonesia jadi Let's Adopt Indonesia itu awalnya merupakan komunitas pecinta hewan dan kemudian kami tahun 2018 itu sudah berubah statusnya menjadi yayasan dan fokus kami di sekitar 4 tahun belakangan ini adalah untuk sterilisasi kucing liar awalnya dan tahun ini mulai merambah ke anjing juga gitu misi-visi dari dibangunnya Let's Adopt? sebenarnya kurang lebih sama kali ya dengan grup-grup atau komunitas yang lain jadi kita ingin melihat dunia ini harmonis gitu loh hubungannya antara hewan dan manusia hidup berdampingan dengan damai, pengennya seperti itu gitu nah caranya gimana? mungkin kalau kelompok-kelompok lain punya cara masing-masing tapi kalau dari Let's Adopt Indonesia kita berusaha untuk tidak apa ya, berusaha untuk membantu pemerintah untuk mencegah overpopulasi jadi tidak mendukung breeding tapi kami malah justru mensterilkan hewan-hewan ini supaya mereka tidak bisa berkembang biak gitu tapi setelah steril, hewannya bagaimana? ya lebih sehat gitu loh, karena mereka akan terhindar dari berbagai penyakit yang mungkin disebabkan karena mereka belum steril misalnya seperti biometra, kalau di hewan betina atau kalau di hewan yang jantan itu kayak kanker testis ya kurang lebih seperti itu jadi kan dibilang ya, kalau jadi kita kulit dulu nih steril kebiri itu apa sih? sebenarnya itu operasi sih operasi pengangkatan rahim ya kalau di hewan betina dan kemudian kalau di yang jantan itu testisnya yang diangkat terus kalau biayanya itu gimana? biayanya sih sebenarnya beragam ya kalau di klinik itu tentu aja tergantung klinik masing-masing mungkin kalau kucing sekitar 700an ribu bisa sampai sejuta lebih juga ada kemudian kalau untuk anjing tergantung berat badan dan harganya itu mungkin bisa sampai 1 juta setengah atau 2 juta bahkan 3 juta juga ada itu kalau di klinik tapi ada juga beberapa komunitas yang memberikan steril dengan harga terjangkau subsidi jadi untuk kucing itu mungkin sekitar 200an, 300an tergantung komunitas masing-masing ya jadi beda komunitas mungkin bisa ada beda harga sedikit kemudian untuk anjing mungkin sekitar 700 800 mungkin ada ya saya kurang paham sih karena memang untuk setiap komunitas itu pasti ada perbedaan harga dan karena aku gak tahu komparasinya nih antara komunitas A, komunitas B tapi rangenya itu sekitar 1 juta itu kalau kebiri itu dilakukan per 1 bulan atau per 3 bulan atau gimana? kalau kebiri itu hanya dilakukan sekali saja jadi bukan seperti vaksin yang setiap tahun itu diulang jadi justru disini enaknya apa? cuma sekali saja mengeluarkan uang kita akan terbebas dari apa ya memelihara anak-anaknya yang semakin banyak dan membutuhkan semakin banyak juga makanan kemudian vaksin mungkin ada tambahan vitamin seperti itu jadi kalau memang tidak ada niatan untuk punya hewan yang banyak saran aku sih di steril saja gitu guys jadi kalau untuk hitungan keluar misalkan kita punya anjing kita harus keluarin biaya steril kebiri itu 1 juta itu dilakukan hanya sekali seumur hidup jadi murah guys kalau aku bilang ya daripada kita nanti keluar duit yang lebih banyak lagi untuk beranak-beranak-beranak gak karu-karuan mendingan dia steril gitu betul betul terus ibu ibu Carol ini demen banget ya yang namanya kayak eh steril dong eh steril dong kayak gitu jadi apa sih motivasinya bu? sebenarnya sih lebih ke apa ya kalau word mouth to mouth itu kan lebih cepat ya penyebarannya selain kita memberikan edukasi di social media kita juga ngajakin gitu loh perorangan eh steril aja anjingnya atau steril aja kucingnya gitu nah sambil kita memberitahu benefitnya jadi apa sih yang didapat kalau steril itu dilakukan gitu jadi selain mengenai kesehatan hewannya sendiri tapi juga manusianya juga mungkin akan menjadi lebih bahagia karena dia gak perlu mikirin aduh kalau hewan ini eh kawin kemudian hamil melahirkan sekali melahirkan enam terus anaknya enam ini mau dikmanain karena kan gak mungkin dong dipelihara semua oke kita pelihara enam lah yang enam ini kalau gak disteril kan dia akan kawin lagi kemudian melahirkan lagi enam lagi masing-masing enam jadi berapa? enam kali enam 36 iya kan gak mungkin gak mungkin kita pelihara semua kita kasih ke orang mungkin bisa tapi seberapa banyak karena kalau itu berulang setiap setengah tahun kita mau kasih ke siapa lagi karena orang-orang terdekat kita itu sudah full gitu yang ada adalah kitanya jadi repot sendiri karena kita harus ngurusin segitu banyak gitu jadi memang lebih baik kalau gak ada niatan apapun mending disteril itu udah paling enak sih terus efek positif ajakan dari steril ada gak dari teman-teman di luar sana yang oh iya aku ikut steril terus efeknya efeknya buat mereka itu apa ada gak mereka yang udah cerita oh iya jengku setelah steril itu kayak gini kayak gini kayak gini gitu ada gak yang kayak gitu iya ada jadi biasanya tuh kalau udah steril hewannya akan lebih kalem kayak saya kayak kalem tunggu sebentar mules maksudnya ya i'll be right back ke toilet dulu jadi memang lebih kalem dalam artian gini kalau kita ngomongin kucing ya kucing itu kalau misalnya birahi itu belum di steril ya dia mengalami birahi itu dia bisa ngeong-ngeong sampai kenceng banget dan gak kenal waktu misalnya malam-malam ngeong kenceng banget dan itu mengganggu mengganggu yang punya rumah dan mengganggu tetangga gitu terus kucing itu juga ada kecenderungan untuk marking dimana-mana jadi pipis yang sedikit-sedikit sedikit tapi dimana-mana dan baunya itu sangat strong gitu dan itu mengganggu banget karena ya baunya itu kan menusuk ya iya jadi kajam kalau misalnya kita bersihkan sekali itu gak akan menyelesaikan masalah karena dia pipisnya akan ada dimana-mana dan kapan aja dia bisa pipis gitu nah kemudian dia juga ada kecenderungan untuk kucing jantan itu kecenderungan kabur mencari betina padahal mungkin dia harus melewati jalan raya yang banyak kendaraan dan ada kemungkinan dia ketabrak gitu jadi banyak faktor yang sebenarnya membahayakan hewannya padahal kan kita sayang ya sama dia tapi kalau kita kandangin terus dia akan ngamuk kemudian dia akan stress dia akan niung-niung kenceng banget dan itu ganggu banget nah setelah steril perilaku itu akan berubah aku gak bisa bilang berubah 100% instant ya tapi perubahan itu akan terlihat perlahan tapi pasti gitu selama hormonnya masih ada perilaku itu akan masih ada tapi hormonnya akan hilang perlahan-lahan nah setelah hilang total dia tidak apa perilaku dia tidak seperti itu lagi terus kan kita tadi ngomongin efek positif ya sekarang kita ngomongin dari ada gak sih tantangan waktu ngajakin steril sebenarnya tantangannya lebih ke manusianya sih iya tantangan ke manusianya maksudnya kalau ke anjingnya emang pasrah-pasrah aja kalau ke manusianya jadi gini ada aku lihat ada dua tipe orang nih yang diajakin steril yang bisa langsung ngerti oh iya aku paham steril dan aku mau steril yang kedua adalah dia ngotot bahwa steril itu tidak boleh dilakukan karena melanggar hak asasi hewan oke nah ini agak sulit sih kita coba edukasi dia tetap ngotot dengan pendapatnya sendiri biasanya kalau kayak begini itu apa namanya kita tetap coba edukasi dan kalau gak berhasil juga yaudah gak memaksa gitu yang penting yang penting dari kitanya kita udah beritahu benefitnya kita udah kasih tau ini loh sterilisasi ini penting karena ini 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 tapi balik lagi ke manusianya sih ada yang mau ada yang enggak terus kalau momen tersedih waktu ngajakin steril momen paling sedih momen paling sedih apa ya pas ngajakin steril atau pas steril gitu jadi kami ini kan sebenarnya dari Latserdope Indonesia tuh ada program steril gratis ya ketika program itu dibuka itu ada pendaftaran yang harus dilakukan nah yang bikin sedih itu adalah ketika dia sudah daftar dan dia sudah konfirmasi akan datang kemudian di hari H atau H min 1 atau H min beberapa jam itu ternyata cancel alesannya banyak bisa saya sebutin disini dan alesan ini selalu ada enggak ada kendaraan jadi besok kalau kalian itu bikin alesan yang lain bikin alesan yang lain jangan yang disebutin sama Bu Kero nah yang disebutin ini aku udah tahu ini pasti cuma alesan doang dia bilang enggak ada kendaraan padahal sebenarnya kalau kayak kucing itu bisa dibawa pakai keranjang Rio dan kita bisa naik online motor ya kan kemudian alesannya adalah cuaca misalnya mendung atau hujan gitu ya padahal kalau misalnya memang diniatin pasti bisa entah pakai payung entah pakai jas hujan itu pasti bisa gitu kemudian alesannya adalah tiba-tiba ada keluarga yang sakit nah sebenarnya ini pun aku bukannya tidak berempati dengan keluarganya tapi ini bisa dicarikan solusinya dengan kucingnya itu dititipkan ke orang yang dipercaya misalnya teman atau tetangga atau saudara yang lain untuk dibawa ke tempat steril ya kan nah terus apa lagi oh tiba-tiba disuruh kerja keluar kota mendadak oleh bosnya ini lumayan sering juga gitu yang namanya keluar kota itu kan gak bisa hamin beberapa jam ya paling gak hamin 2 lah paling gak gitu jadi masuk pasti kan udah terjatual sebelumnya ya kalau misalnya hamin 2 kita masih sempat memberikan slotnya kepada orang lain yang lebih membutuhkan tapi kalau dikasih taunya di hamin 2 jam udah gak keburu say sayang daripada slotnya gak kepake mending buat yang lainnya gitu loh maksudnya guys nah jadi jangan jangan seenaknya mentang-mentang gratis kemudian daftar habis daftar ah malus ah hari ini mager terus tiba-tiba gak pergi gitu nah itu sering banget terjadi itu aja sih terus atau ini yang paling gampang kucingnya kabur oke yang paling gampang itu kucingnya kabur kak atau kucingnya gak ketemu oke gitu ya kalau udah daftar kan berarti sudah komitmen prepare sebelumnya sudah prepare sebelumnya kalaupun memang kucingnya kabur atau kucingnya tidak ketemu kan ada kucing lain yang sebenarnya bisa juga ditangkep karena misalnya di depan rumah itu kan gak mungkin cuma satu kucing aja biasanya suka ada dua atau tiga kucing atau kalau beneran memang bener-bener cuma ada satu kucing doang di depan rumah mungkin bisa langsung telepon temen sama-sama pecinta kucing kasih tau ke dia aku ada slot yang tidak terpakai bisa gak kamu pakai kucing kamu gitu atau kucing stray yang ada di depan rumahmu untuk ngegantiin gitu karena slotnya sayang kalau angus gitu gak dipakai padahal kita memberikan ini kan sebenarnya gratis gitu itu aja sih lumayan banyak sih kejadian kayak begitu jadi balik lagi ya tergantung niat jadi kan kita sebagai penyelenggara kita sedih ya maksudnya setelah kejadian itu selesai itu tuh masih banyak DM yang masuk atau komen yang menuliskan aduh sayang banget kuotanya padahal saya mau gitu padahal bisa loh dikasih ke orang yang membutuhkan tapi kan bagaimana jadi ya saya rasa orang-orang kayak begini tuh udah kami list sih siapa aja orangnya Maria gak akan ya gak udah di list siapa aja orangnya dari kota mana itu udah udah ada jadi nanti apa kalau misalnya orang yang sama mungkin ini lagi kita akan mempertimbangkan 2-3 kali untuk menerima terus bu ada kata-kata curhat gak dari ibu Carol buat penonton di curhat dong ma curhat apa ya kata-kata motivasi kata-kata apa terserah walaupun tidak harus berhubungan dengan binatang boleh kalau tidak suka dengan hewan sebenarnya normal sih cuma jangan menyakiti itu aja jadi kayak sakit iya kadang-kadang orang tuh suka gitu ya maksudnya jalan-jalan dia lihat kucing tendang gitu tendang ya atau dia lihat anjing ambil batu terus dilempar ke anjingnya padahal gak ada salah apa-apa hewannya cuma lewat doang gitu iya nah jadi maksudku gini tidak semua orang suka hewan dan dan it's okay gitu tapi tidak perlu menyakiti karena hewannya juga tidak berbuat apapun untuk menyakiti kalian iya itu cuma mendekat mungkin pengen lapar pengen makan kalau kita gak suka tinggal iya sesimpel itu kok guys betul terima kasih ibu kita udah nongkrong sama emak disini buat teman-teman yang pengen curhat sama emak bisa DM aja atau whatsapp di nomor itu terus tetap semangat ya bu sehat-sehat biar anak-anak bulu bisa tetap kebantu udah terima kasih terima kasih